Pembuatan pastur ini sudah kita awas nih. Diadiri jajaran Forkompinda, TNI, Poltri, dan sejumlah instansi terkait, kantor imigrasi kelas 1 Semarang membentuk tim pengawas orang asing atau tim PORA di Kabupaten Kudus. Mengingat banyaknya orang asing yang keluar masuk di wilayah Jawa Tengah, pembentukan tim PORA merupakan upaya meningkatkan kewaspadaan atas keberadaan oknum warga negara asing yang menyalahgunakan izin visa di Indonesia. 58 anggota tim PORA asal Kudus diberi pembekalan untuk meningkatkan kewaspadaan keberadaan WNA yang dinilai mencurigakan. Tak hanya di Kudus, kantor imigrasi telah membentuk 500-an tim PORA yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dalam pengawasannya, kantor imigrasi kelas 1 Semarang juga melakukan operasi gabungan untuk memastikan legalitas orang asing yang berada di Indonesia. Semua warga negara asing tidak akan mampu dari pengawasan. Baik itu imigran ilegal maupun refugi, wisata, semua kita awas. Makanya dibentuk tim pengawasan orang asing untuk mengawasi seluruh warga negara asing yang di Indonesia, khususnya kebanyakan, kebanyakan, sampai tingkat ke Jawa Tengah. Warga negara asing yang masuk ke Jawa Tengah, mayoritas berasal dari negeri Tiongkok. Dan sejak tahun 2018 hingga Februari 2019, kantor imigrasi kelas 1 Semarang menangkap 239 orang yang melanggar penyalahgunaan visa atau izin tinggal di seluruh wilayah di Jawa Tengah. Henry Agusta melaporkan untuk NET.